Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau salah seorang ulama besar berkata Sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari Baitul Mal dan Zakat ini juga termasuk hulul Jadi korupsi ini tidak hanya mencakup khas negara, tidak hanya mencakup zakat Tetapi ini sifatnya umum, sebagaimana dalam fatwa kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa nomor 9450 Maka hulul itu mencakup mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi Termasuk juga diambil dari uang negara, termasuk juga berkhianat, maka itu semua termasuk korupsi Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita larangan berkhianat, karena korupsi ini termasuk bentuk pengkhianatan Jadi korupsi itu kita berkhianat, jadi korupsi itu termasuk berkhianat Maka Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu, la takhunullaha warrasul, watakhunu amanatikum Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan khianati amanah-amanah Kalian, jadi jangan khianati amanah-amanah kalian Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu sangat jelas Wahai orang-orang yang beriman, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati amanah-amanah kalian Selamat menikmati Selamat menikmati